Anies tiba-tiba disandarkan dengan kelompok pro-khilafah Anies disandarkan dengan kelompok yang radikal Itu kadang-kadang kita tidak menemukan link and match dengan Anies Di DKI Jakarta saja misalnya dalam kompetisi pilkada yang lalu Untuk di ibu kota Sejak awal isu-isu sektarianism itu justru dihembuskan oleh pihak lawan Anies itu sudah mendapatkan namanya Apa namanya, pelekatan stereotype menjadi kelompok-kelompok Yang mungkin waktu itu didukung oleh FPI misalnya FPI lalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok radikal dan segala macamnya Kelompok yang keras terhadap kelompok yang minoritas di DKI Jakarta Tetapi dari data survei, apakah itu yang memenangkan Anies Baswedan? Sama sekali tidak Sejak awal survei dilakukan untuk menuju pilkada DKI Jakarta Elektabilitas tertinggi selalu pada Basuki Cahaya Purnawa Kepuasan publik terhadap Basuki Cahaya Purnawa selalu tinggi Lalu kami termasuk juga di Ipo Begitu ada pemilihan kami ada yang namanya Kuikon sekaligus exit pool Nah di exit pool ini Mas Indra yang menarik Sejak kapan perubahan pilihan dari responden itu Yang tadinya tingkat kepuasannya tertinggi ada pada Basuki Cahaya Purnawa Tiba-tiba beralih pada Anies 72 persen menyatakan bahwa Perpindahan atau pergantian pilihan itu Sejak debat kandidat pertama Artinya apa? Artinya isu-isu yang dianggap sebagai isu sektarianism tadi Saya mengganti identitas dengan sektarianism ya Itu rupa-rupanya tidak berhasil untuk memenangkan lawan Medcom.id A part of Media Group Network